Dari arena ke arena, Sponnews radio kata kita, Sponnews. Sponnews. Dikutip dari Tribun Bali.com, selalu jadi andalan, Stefano Lilipali beri nilai positif bagi tim. Salah satu pemain naturalisasi milik Bali United, Stefano Lilipali, selalu menjadi andalan setiap musim bersama tim asal Pulau Dewata ini. Dua gelar telah dipersembahkan pemain yang identik dengan nomor 87, yang pada edisi musim ini memilih nomor punggung 10. Penampilan konsisten di lini depan dan terkadang menjadi gelandang serang membuat Stefano Lilipali selalu memberikan nilai positif untuk Serdadu Tridatu. Para talenta muda lokal pun mengidolakan pemain dengan status ayah dua anak laki-laki itu. Pemain yang mencatatkan debut bersama tim Nas Indonesia pada Agustus 2013 dan mengantarkan skuad Garuda di partai final piala AFF 2016 silam. Ini menjadi pemain naturalisasi yang berhasil back-to-back juara Liga 1 bersama Bali United. Total sudah lima gol dan lima asis yang diberikan pemain tim Nas Aseans Game 2018 tersebut untuk keberhasilan Serdadu Tridatu mempertahankan gelar juara Liga 1 musim 2021-2022. Kunci keberhasilan ini pun disampaikan Vano sehapan akrabnya di hadapan anak-anak muda saat acara perayaan syukuran juara di Bali United Cafe Senin 28 Maret 2022 lalu. Sekedar informasi, Stefano Lilipali bergabung bersama Bali United FC pada 12 Agustus 2017 lalu. Saat itu kehadiran Lilipali menambah daya serang Serdadu Tridatu dengan produktivitas gol yang cukup tinggi di musim tersebut. Namun keberhasilan tersebut tidak dibarengi dengan juara karena selisih poin dari bayangkar FC. Konsisten yang ada dalam diri Lilipali terus berlanjut hingga akhirnya berhasil membawa Bali United FC menjadi sang juara. Pada musim 2019 dan 2021-2022 musim ini. Luar biasa Stefano Lilipali dengan penampilan keren dan positif untuk Bali United. Bali United berhasil mengakhiri perjalanannya di ajang BRI Liga 1 2021-2022 dengan sangat manis. Squad Serdadu Tridatu sukses merengku trofi juara musim ini sekaligus sukses mencatat sejarah sebagai klub pertama yang mampu menjuarai Liga Indonesia dua kali berturut-turut. Catatan gemilang tersebut tentu membuat setiap anggota tim Bali United merasa bangga termasuk juga bagi komang Triarta. Bek tengah berusia 20 tahun itu merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian tim yang mencetak sejarah musim ini. Meskipun berhasil memenuhi target untuk menjuarai Liga musim ini, ternyata dia masih memiliki target pribadi yang masih belum mampu dia penuhi. Dikutip dari Kompas.com, daftar penghargaan Liga 1 2021-2022, Persebaya Surabaya borong gelar individu. Persebaya Surabaya memborong gelar individu yang termuat dalam daftar penghargaan Liga 1 musim 2021-2022. Hal itu diketahui berdasarkan daftar perai penghargaan Liga 1 yang diumumkan seusai laga terakhir Persi Kediri melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Melalui pengumuman itu diketahui bahwa Persebaya Surabaya memiliki tiga perwakilan yang namanya muncul dalam daftar perai penghargaan Liga 1. Ketiga perwakilan yang dimaksud adalah Taisei Marukawa, Marcelino Ferdinand, dan sang pelatih Aji Santoso. Taisei Marukawa mendapat gelar individu sebagai pemain terbaik Liga 1. Pencapaian itu tidak lepas dari penampilan impresif dan peran krusial yang ditunjukkan Taisei Marukawa selama membela Persebaya Surabaya pada Liga 1 musim ini. Taisei Marukawa berhasil menyumbangkan 17 gol dan 10 asis untuk sekuat Bajul Ijo, julukan Persebaya. Artinya, pemain asal Jepang itu telah terlibat sebanyak 48,21 persen dari total gol yang dibukukan Persebaya di Liga 1 2021-2022. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand berhasil menjadi pemain muda terbaik Liga 1. Pemain berusia 17 tahun itu meroket bersama catatan 4 gol dan 7 asis dari 23 penampilan bersama Persebaya. Sinar Marcelino Ferdinand selama pergelaran Liga 1 pun tercium oleh pelatih timnas U19 Indonesia, Sintayong. Marcelino Ferdinand kini terlibat dalam pemusatan latihan timnas U19 Indonesia besutan Sintayong yang tengah berlangsung di Korea Selatan. Seolah tak mau kalah dengan para pemainnya, Aji Santoso selaku pelatih juga berhasil mendapatkan penghargaan individu. Juru taktik yang genap berusia 52 tahun itu pada bulan April mendatang, terpilih menjadi pelatih terbaik Liga 1. Dia berhasil membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas kelas men Liga 1 hingga menduduki peringkat kelima berkat torehan 63 poin dari 34 laga. Bersama Aji Santoso, Persebaya Surabaya finis di peringkat kelima dengan selisih enam angka dari Persebaya Bandung yang menempati peringkat kedua. Ketika Persebaya Surabaya memborong gelar individu, Madura United mendapat satu penghargaan, yakni tim Fair Play. Madura United meraih penghargaan tersebut dengan nominal hadiah sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, Bali United selaku juara Liga 1 hanya memiliki satu perwakilan dalam daftar penghargaan musim ini. Satu-satunya pemain Bali United yang mendapatkan penghargaan individu pada Liga 1 musim ini adalah Ilijas Pasojevic. Penyerang naturalisasi itu menjadi top skor atau pencetak gol terbanyak dengan koleksi 23 kul. Dikutip dari Kompas.com, cerita dibalik layar kepergian Bruno Moreira ke Yunani. Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan diperkuat pemain asing mudanya Bruno Moreira. Pemain asal Brazil itu memutuskan berpisah dari Persebaya Surabaya karena menerima pinangan dari klub asal Yunani. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agennya Gabriel Budi Liminto. Bruno musim depan ke Yunani boleh diumumkan karena kontraknya di Persebaya juga sudah habis. Ujar agen asal Surabaya kepada awak media termasuk Kompas.com. Gabriel Budi Liminto menyampaikan penampilan apik sang pemain, sukses membuat banyak klub Indonesia kepincut. Dia mengakui di ujung kompetisi ini ponselnya rutin berdering penanyakan pemain 22 tahun tersebut. Namun, Gabriel Budi dan Bruno Moreira sepakat untuk memprioritaskan Persebaya Surabaya jika memang memutuskan bertahan di Indonesia. Alasannya, ada hutang Budi karena klub berjuluk Bajul Ijo tersebut bersedia menjadi pembuka jalan bagi pemain muda seperti dirinya. Dari awal memang banyak tim Indonesia yang menghubungi tapi saya diprioritaskan Persebaya karena Persebaya sudah membuka jalan, terang Gabriel Budi. Jadi dia masih umur 22 tahun, dipercaya main di tim utama padahal awal dia datang kurang fit. Proses adaptasinya pun lama, tapi Persebaya terus memberikan kepercayaan, imbuhnya. Gabriel Budi pun menampik kepindahan Bruno Moreira bukan karena materi. Dengan tingginya minat klub lokal yang memintanya sangat mudah bagi Bruno Moreira untuk mendapatkan gaji tinggi di Indonesia. Jadi, prioritasnya tim Indonesia Persebaya. Tapi karena ada tawaran dari Eropa, dari Yunani, pemain memutuskan untuk berangkat. Jelas agen yang dikenal sebagai Jorge Mendes-nya Indonesia itu. Dengan pertimbangan bisa mendapatkan peluang karir yang lebih tinggi ke Eropa jika sukses pungkasnya. Terima kasih telah menonton!